Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jadi disini saya akan bercerita ya mengenai pengalaman atau berbagi sharing aja sih mengenai pengalaman dalam monetisasi dan juga berapa sih penghasilan YouTube untuk itu berpemula seperti saya gitu terutama di bidang edukasi ya teman-teman jadi saya itu mulai me YouTube itu atau melakukan upload di YouTube itu sekitar semenuruh lama nih di tahun 2015 ya waktu yoto S1 sih waktu itu dan berlulus tapi setelah itu lumayan lama upload lagi atau rutinnya gitu jadi mungkin sekitar sebulan sekali atau setahun sekali malah ya untuk upload lagi dan akhirnya pada saat kovid ya satu saya sudah menjadi pengajar juga statusnya jadi saat kovid kan waktu Tuhan kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring teman-teman ya atau dalam jaringan berarti kan harus melakukan apa ya terutama untuk praktikum sih itu diharuskan harus mengajar secara online maupun memberikan materi secara online gitu Nah akhirnya di tahun 2021 ya di awal 2021 saya mulai upload lagi di situ saya uploadnya tentang materi terutama walaupun masih gaduh-gaduh tuh sebenarnya materinya tahun 2021 saya mulai upload tentang materi itu juga secara rutin ya karena memang saya sebenarnya hobi juga teman-teman untuk ngomong gitu terutama kalau saya mendapatkan ilmu baru biasa cepet-cepet tuh untuk disampaikan ke orang lain gitu kan kalau misalnya kita nunggu ngajar agak lama ya jadi saya rutinkan tuh hampir setiap minggu sekali saya itu upload di YouTube gitu Nah waktu sebenarnya saya juga awam tentang monetisasi nya juga Adsense ya di YouTube ya namun pada tahun 2023 ya itu berarti udah dua tahun tuh ya dua tahun dari mulai rutin upload sampai tahun 2023 itu akhirnya saya mencapai di 500 subscriber tuh nah jam tayang itu waktu itu sudah lewat 3000 tuh itu kan YouTube ada kebijakan baru ya bahwa untuk 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang itu bisa sudah bisa dilakukan monetisasi namun disitu monetisasi monetisasi nya itu hanya untuk eh langganan dan juga stiker super teman-teman ya jadi walaupun sudah monet waktu itu sebenarnya belum ada penghasilan juga itu di YouTube gitu Nah akhirnya pada tahun tahun 2024 awal lah tepatnya di bulan Januari akhirnya saya mencapai di 1000 subscriber tuh dan 4000 jam tayang Nah waktu itu sebenarnya di bulan Desember ataupun November kalau nggak salah ya itu untuk jam tayangnya terutama udah nyampe tuh teman-teman tuh udah 4.000 cuman untuk subscribernya itu baru di angka 800 kalau nggak salah jadi sebenarnya saya sering kebalik nih kalau orang-orang bilang jam tayang itu sudah dikejar saya malah jam tayang duluan yang nyampe dibanding subscribernya gitu Nah akhirnya saya bertanya pada teman juga waktu ada teman yang juga jadi youtuber juga atau juga sering upload di YouTube menyarankan bahwa untuk mengejar subscriber itu dia melakukan video shorts ya kalau di YouTube ya dan akhirnya saya rutinkan tuh seminggu atau setiap tiga hari sekali saya YouTube shorts walaupun sebenarnya kalau dari penghasilan kalau udah sekarang ya udah udah ketahun di monetnya itu antara YouTube yang video biasa yang panjang ya yang bentuk alienscape dengan yang shorts itu lumayan jauh perbedaannya ya sangat jauh malah ya untuk penghasilnya tapi untuk mengejar subscriber nih sekedar saran juga untuk teman-teman yang baru mulai untuk mengejar subscriber itu bisa dilakukan atau dirundingkan aja untuk video shortnya gitu karena YouTube ini untuk short ini dia sangat family bukan family untuk user-friendly nya itu untuk apa namanya penontonnya itu sangat ini sangat cepat gitu akhirnya di sekitar sebulan kalau salah itu penambahannya lumayan banyak teman-teman sekitar hampir 200 subscriber dari 800 di bulan Oktober terus di bulan Desember itu sudah sampai 1000 tuh Nah akhirnya di bulan Januari sudah nyampe tuh 1000 subscriber 4000 jam tayang akhirnya saya bisa di monetisasi untuk yang adsense nya terutama untuk iklan halaman dan juga iklan short saya jadi ada dua tuh walaupun untuk yang iklan halaman itu lebih banyak ya penghasilannya nah kemudian setelah itu baru kendala selanjutnya itu yang pertama kita siapkan pembayaran dan siapkan alamat terutamanya untuk alamat ini kan teman-teman sudah mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa kita harus verifikasi alamat melalui nanti pin ya Google pin yang dikirimkan melalui post terutama Nah itu saya sudah melakukan tiga kali teman-teman tiga kali permintaan pinnya pertama di bulan Januari kemudian di bulan Februari dan di bulan Maret ya jadi permintaan pinnya sudah tiga kali walaupun waktu itu nggak sampai-sampai tuh pertama saya itu ngirim ke alamat alamat orang tua pertama itu berbeda-beda alamat kemudian yang kedua dan ketiga itu ke alamat rumah saya sendiri tuh gitu nah karena tidak sampai-sampai akhirnya saya menghubungi itu si posnya saya tinggal di Depok jadi saya hubungi kantor pos pusat Depok ya di Jalan Santosa itu melalui IG teman-teman dan Alhamdulillah untuk responnya dari kasi kantor pos itu cuman cepat tuh dan akhirnya setelah pengajuan pin ketiga dan saya sudah menghubungi kantor pos itu dia dikirim tuh ke rumah akhirnya sampai juga nih mungkin ada gambarnya bentuknya seperti ini dan dan akhirnya saya bisa memasukkan pin di situ Hai Nah saat ini di bulan Juli ya Juli 2024 ya itu saya berarti untuk monetisasi nya terutama untuk Google Adsense nya dari iklan terutama itu sudah berjalan 6 bulan teman-teman dan penghasilnya itu kalau dibilang ya kalau kita bisa lihat di Social Blade itu kan ada range penghasilannya ya di situ saya mungkin dari 4 sampai 10 ya atau 4 sampai berapa belas dolar gitu per bulannya Nah kalau dari aslinya itu kalau kita bisa lihat di Google Analytics atau YouTube Analytics itu kita bisa lihat bahwa penghasilan saya tuh di tengah-tengahnya tuh antara 4 sampai belasan itu sekitar mungkin 10 sampai 11 dolar lah ya berarti sekitar 150 sampai 200 ribu lah teman-teman jadi kalau misalnya mau disairkan kan kalau disairkan itu minimal kan 100 dolar teman-teman ya mungkin setahun sekali baru bisa cair ya tapi karena memang saya hobi untuk upload YouTube karena emang pengen sharing gitu tentang materi-materi kuliah terutama ya atau materi-materi edukasi tentang pendidikan jadi ya udah saya berjalan aja gitu ya dianggap sebagai hobi aja oke mungkin gitu ya teman-teman untuk sharing pengalaman kali ini semoga materi bermanfaat ya wabili taufik ulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih semuanya oke 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 oke